Ada doa bareng, tuh pakai doa bareng lho dia. Oh cuntangan lho, Lunar kalau bikin sepak takraw di Stora. Di Stora, benar ya. Terima kasih Mel yang mau buat sepak takraw di GBK. Iya dong, ulang tahun aku ntar. Tapi kalau pekalap ini nih, sampai rumah berantem ya. Ini karena soalnya kapel, ngiril kapel. Jempolnya sebenarnya intimidasi ya. Gaya Lunar itu juga cukup mengintimidasi sih ya. Tapi Ayu oke lho, udah gayanya udah gaya petenis banget nih Ayu. Iya benar, Ayu tuh wah. Jadi being silly bisa, serius bisa. Wow, wah sayang sekali. Udah banyak banget sih ini udah mulai bedanya semuanya. 15 ngotong. Kayaknya ada 2 ribu orang lah ya, bagi Ayu Regi. Wah, nice stabil banget. Wah, sayang sekali. Usaha yang luar biasa bagi Ayu. Wow. 15.40. Oke ini kita lihat power couple akan siap-siap sebentar lagi. Dodo-duanya udah game on face loh. Iya. Regi! Wow. Tapi gak ngelihat, emang chill banget sih Regi. Enggak, karena fokus. Iya. Tapi lihat tuh Kamel tuh. Kalau gaya sih keren, Ayu Dewi kalau gaya sih keren. Gak ada lawan ya. Gak ada lawan kalau gaya. Soalnya lahirnya ngelih tali pusar. Jadi gayanya sih tinggi kalau Ayu Dewi. Mana itu Ayu Dewi? Oh sebelah kanan. Iya. Kalau gaya oke deh, oke. Tapi Luna gak kalah ini loh. Luna tuh udah kayak apa ya pemain-pemain. Luar gitu ya. Rasional gitu gayanya. Kayak pemain import gitu baru dinaturalisasi gitu kan. Betul. Kayak pemain-pemain Rusia gitu ya. Iya, iya. Wah Rusia berat. Berat lu kak. Iya, iya, iya. Kita lihat deh nih power couple siapa yang lebih power up nih kira-kira diantara Max dan Luna. Dan Ayu Dewi Regi. Oke, kalau pertama sudah mau mulai pertandingan. Pertandingan antara pemilik nih tuan rumah ya. Kalau namanya dan juga Kak Maksim. Dan selanjutnya juga kita akan melihat pastinya Ayu Dewi juga tidak akan langsung mengalah. Ini langsung ke final kah atau? Mereka harusnya pemenang power couple ini. Oh akan diadu dengan kata-kata ginting tadi ya. Sementara yang pemenang women's doubles akan bermain melawan Ayu Dewi dan Nia Ramadhani. Iya. Ini di Court 3 sudah mulai briefing bersama dengan Wasit ya. Ini kayaknya briefing tenis yang wartawannya bisa masuk sampai depan. Satu-satunya nih Maya. Iya. Ini agak lain ya. Ini agak lain ya. Agak lain. Agak lain ya. Ini gak ada pilih tempat. Si Botak ngapain riwayat Ramadhan? Pakai ikutan lagi dia ajak agak. Ini teman-teman saling membantu. Iya. Ada pertanyaan lain? Iya. Ini lucu loh. Jadi ini acara kayaknya semua teman-teman ikutan amprokan ya. Ya. Dari administrator, dari pemain, solidaritas host ya. Semuanya ikutan men-support hari ini birthday-nya Luna Maya. Iya. Luar biasa kalian ya. Circle-nya luar biasa. Positif banget ya. Tahun lalu di Bali. Tahun ini di Jakarta olahraga. Makanya nanti gue nunggu banget. Orisif. Purnamen takraw lu yang beneran. Pasti yang lain support. Iya sih. Percaya deh. Iya bener. It's gonna be different. Orang tenis, bulu tangkis. Melani apa? Takraw. Indonesia banget cuy. Iya kan? Iya dong. Dan bayangnya kalau yang... Tim putrinya main gitu ya. Seru loh. Eh zaman dulu kan suka ada tulisan. Bola sepak takraw itu terbuat dari apa? Rotan. Rotan iya. Kan gue bilang gue nulis itu olahraganya. Iya bener. Itu sering keluar tuh dulu. Iya di ujian-ujian. Iya. Makanya nanti gue pengen lihat lu. Salto. Sepak takraw ya. Wow. Salto nendang ke belakang gitu kan. Oke kita get ready guys. Ini untuk power couple di core 3. Oke power couple di core 3 sudah bersiap di posisi masing-masing. Siapa yang akan menerima. Oh pasangan. Oh Maxim dan juga. Tapi emang apa ya. Gesture body language nya Luna tuh beda banget sama Maxim. Maxim emang kelihatan gak biasa main lah ya. Iya. Kalau Luna terlihat very convincing cara dia masuk ke lapangan. Kemudian cara dia pemanasan. Motion serve nya dia. Sementara Maxim masih kelihatan ragu-ragu. Ayu Dewi Regi. Medan market nya juga a bit shaky gitu ya. Jadi kayaknya sih. Dan pilih penerima. Keuntungan bagi pasangan Ayu Dewi dan Regi. Kosong-kosong. Tidak hanya secara teknik mungkin dua-duanya cukup seimbang. Tetapi juga pengalaman atau jam terbang mereka main bareng. Mungkin juga lebih. Ada doa bareng. Tuh pakai doa bareng loh dia. Oh cium tangan loh. Cium tangan. Soalnya dia tahu ada kamera cium tangan. Ayu Dewi kan miskonten tau sendiri. Sangat mesra ya. Minimal di depan kamera ya. Wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya. Mudah-mudahan kemesraannya. Ter-transfer ke taktik permainannya ya. Sementara kalau misalnya kita lihat situasi saat ini di court. Memang makin menjelang siang makin rame ini ya. Benar-benar. Apalagi udah masuk ke match nya Luna sama Max. Ini penumputnya rame banget nih disini. Force 1 juga gak kala rame ya. Yang ganda putri ya. Betul. Kita lihat nih guys. Pokoknya ini harusnya di istora Senayan sih Mel. Harusnya gitu. Levelnya harusnya istora ya. Harusnya istora nih Kak. Tapi semoga tahun depan ya. Sepak takraunya di istora ya. Di istora. Benar ya. Kan gak Mel yang mau buat sepak takrau? Iya dong. Ulang tahun aku ntar ya kan sepak takrau. Keren gak tuh. Ini satu Indonesia denger loh. Iya dong. Siapa tau di aminkan ya kan. Amin. Dipotongnya tidak banyak. Dijabat sama Tuhan amin. Amin. Sponsor banyak amin. Amin. Ada perkebunan rotan terbesar di. Mau gitu ya mensponsori gitu ya. Udah lama rotan gak naik daun gitu ya. Benar-benar. Oke let's go kita lihat. Oke. Surfnya Luna tadi. Surfnya Luna gimana Mas Diano? Iya sangat bagus motionnya. Terlihat stabil gitu ya. Oh. Luna kan anak lama di tenis tuh. Coverage lapangannya juga luar biasa Luna. Dan kita bisa lihat intensitasnya. Setiap poin langsung fist pump ya. Itu yang penting ya. Wih ayo kasih jempol dulu. Ayu tenang. Tenang. Dan sampai kalau sampai kalah ini nih. Sampai rumah berantem ya. Ini karena soalnya couple. Real couple. Jempolnya sebenarnya intimidasi ya. Apa yang terjadi? Rame banget nih penonton. Ini di court sebelah juga lagi rame banget. Oh court sebelah ini. Iya. Ayo power couple let's go. Oh. Sayang sekali double fold ya. Dari Luna. Iya. Tapi masih 30 sama sekarang. Oke. Court satu juga nih kita lihat ya. Dari pantauan juga cukup heboh. Karena Audi banyak banget bawa pendukung. 40 nya 90. Luna kayak bilang. Max, Max, Max. Just leave it to me. Oh. Pinggir, pinggir, pinggir. Pinggir. I got this. I got this. Iya, iya, iya. Bener-bener di cover sama Luna. Gitu tuh. Makasih ya sayang. Tapi langsung ada percocokan. Ini yang. Ribut. Makanya tadi kita berempat. Setuju gak mau sama pasangan di satu ini. Gak usah. Ribut gue juga. Ribut gue juga. Batik raket nanti gue yang ada. Apalagi. Itu lapangan. Lapangan aku itu. Iya. Mau ribut harus translate dulu bahasa Inggris. Terepot, terepot. Oke. Siap-siap Ayu Dewi. Translate dulu dong. Iya kan. Translate dulu dong. Iya kan. Iya. Good hold. Good hold dari Luna sekarang Ayu Dewi yang akan serve. Gaya-gaya Luna return juga cukup mengintimidasi sih ya. Tapi Ayu oke loh. Udah gayanya udah gaya petenis banget nih Ayu. Iya bener. Ayu tuh wah. Sangat intense loh. Ayu backhandnya bagus. Iya. Sangat intense nih. Backhandnya bagus. Sangat ke control. Yes. Enggak. Not necessarily pace-nya kenceng banget. Tapi control-nya, placement-nya bagus. Oke lah. Iya. Men-take over semua ya Kak Luna ya. Yang penting Kak Max-nya hadir. Betul. Karena kan gak mungkin ya. Power couple main sendiri kan. Aduh. Tapi Luna sebenernya udah expect. Karena dia tahu Max belum sering main gitu ya. Iya. Tapi I think they have certain tactic. Emang Luna yang akan meng-cover lebih banyak tangan sih ya. Oh. Karena Luna experience-nya udah lebih banyak lah. Jangan terbanyak. Betul. Dia sering ikut turnamen juga. Pressure-nya udah dapat. 40. Iya. Ayu mencoba untuk hold at love di sini. Suka banget deh liat serve-nya. Wah. Tuh kan bener. Mode-nya. Ayu bener kembali lagi dengan mode serius-nya. Iya. Bener. Tapi persona-nya keluar banget ya. Kalau lagi serius-nya. Dia chameleon sih ya. Jadi being silly bisa. Iya bener. Serius bisa. Wow. Wah. Sayang sekali. Tadi kita bisa lihat effort Max luar biasa tadi. Itu penonton tuh ya. Satu sama. Men-cover lapangan. Ayu sepertinya sama Regi taktiknya jelas ya. Mereka mengarahkan pukulan lebih sering ke Max. Tapi justru Max kalau kita lihat di sini cukup stabil. Malah Luna yang akhirnya melakukan kesalahan ya. Oke hold at love. Masih on serve. Satu sama di set ini. Ini. Oh. Good serve sebenarnya dari Max. Namun pengembalian Ayu Dewi tadi. Seperti pertandingan sebelumnya Ayu ini anglenya luar biasa Mel. Dia tuh selalu bisa membelok-belokan bolanya dengan screen yang cukup. Tapi ya dia selalu bisa begini apa sih namanya. Sangat anglenya itu tuh. Oh no control bolanya ya. Bagus banget. Jadi selalu melebar gitu. Wow bangga aku sebagai bestinya. Wow. Kayaknya dia ngelatih banget tuh di spinnya. Nah. Soalnya ini memang susah-susah gampang karena sama pasangan sendiri ya. Ada emotional involved juga. Itu benar. Betul. Ya lagi-lagi satu touch yang smart dari Ayu ya. Volleynya gak terlalu keras. Tetapi cukup untuk membuat Max tidak bisa mengontrol pengembaliannya. Membuka jendela untuk break disini 0.30. Di serve nya Max ini. Oke. Itu sayang sekali ya. Fault first serve dari Max. Oh. 0.40. Break point sekarang. Untuk orang yang belum terlalu sering main sebenarnya Max ini not bad kok. Not bad ya. Betul. Dia kontrolnya bagus sebenarnya. Cuma memang footworknya dia, posisi kakinya itu yang masih bisa di. Iya. Tapi dia ngontrol bolanya bagus. Dan dia cenderung mungkin salah satu kelemahannya dia cenderung memvolley semuanya. Enggak membiarkan bolanya mantul dulu. Break point sekarang buat Ayu dan Reggie. Oh sayang sekali. Masih 2 kesempatan bagi Ayu dan Reggie untuk membreak disini. Marjul mulut away lift aja ya bim-,, Fault semua dari. Coba. Kasih 2 Purple. ...tutup oleh Regi yang tidak bisa dikembalikan dan break 21 bagi Ayu dan Regi. Kira-kira jumlah penonton di sini ada berapa nih teman-teman? Wow, udah banyak banget sih ini. 15 notok. Kayaknya ada 2 ribu orang lah ya. 2 ribu orang. Sama yang di luar-luar dari pinggir jalan. Sama yang di jalan ya, mobil-mobil. Sama-mobil kan. Kan mereka enggak tahu kalau ada, kalau mereka enggak tahu pasti pernah masuk nih, nyampe di 2 ribu kan. Ini soalnya bangku VIP ya, Shay. Come on, Ayu, Regi, Luna, wow. Ah, sayang. Sayang sekali, Luna. Sayang sekali ya pertandingan yang ini. Kita bisa lihat bagaimana kedua tim ini mencoba men-set up poin dengan obvious menyerang pemain-pemain tertentu ya yang mereka pikir menjadi kunci kelemahan dari tim tersebut. Tapi sebenarnya kalau menurut gue itu Ayu dan Regi agak salah mereka sering menyerang Max. Sekarang Max meskipun, meskipun mukulnya enggak keras-keras amat, tapi kontrolnya bagus. Meskipun bolanya kayak enggak meyakinkan, tapi jarang error. Betul. Kalau Luna, meyakinkan tapi error. Baliknya ya. Luna cenderung terlalu buru-buru. Buru-buru, a bit emosional ngeliat bolanya. Iya, namanya perempuan otayang. Itu dipeluk. Semua. Nah, berarti benar kak tadi tangkepan lu terlalu terburu-buru jadi dipeluk semuanya tenang. Iya. Oh jangan buru-buru dong. Cewek kan gitu. Iya, iya. Kan enggak enak buru-buru. Lagi jadi tuan rumah. Pressure, iya, ulang tahun juga. Iya. Benar, benar, benar. Ingin jadi kemenangannya tuh jangan dikado. Betul. Apalagi kan ini judulnya power couple ya, Shay. Sebenarnya tekanan yang besar bagi Luna atau bagi Max nih? Kayaknya kalau Max cenderung santai deh, skut deh orangnya. Kayaknya Luna deh kalau aku lihat dari pressure gaya bermainnya, wajahnya, ekspresi kayaknya lebih Luna ya. Karena ulang tahun dia juga, dia yang punya acara. Betul. Iya. Oh. Luna ini kan latihan di elite club ya. Iya. Kan deket empat gue. Kalau gue lagi main, gue suka lihat dia juga main. Sebenarnya dia kalau latihan tuh tekniknya bagus loh. Bagus. Intense banget dia latihannya. Tapi hari ini keluar enggak teknik-teknik? Sometimes emang nervous, circumstances itu membuat apa yang kita pelajari itu enggak keluar semua ya. Tapi kalau melihat dia lihat latihan itu emang intense banget. Jadi coachnya itu bener-bener nge-fit bolanya. Wah, mungkin lebih capek coachnya daripada dia kayaknya. Effortnya lebih gede gitu ya. Iya. Iya. Oke. Masih dengan situasi tertinggal dari Luna and Awesome Next. Ya. Satu tiga saat ini tertinggal. Oke, second serve dari Luna sekarang. Ini rame banget nih kayaknya penonton di court sebelah nih, court tiga ya. Iya. Crowdnya juga. Pendukungnya dari. Audie My Star katanya. Oh iya. Bawa banyak pendukung. Karena supporter tuh bagaimana Un juga ngaruh sih ya. Bener banget kan. Berikan semangat buat kitanya. Ya, Luna harus hati-hati di sini ya. Jangan sampai di break lagi dan memberikan kesempatan bagi Ayu Regi memimpin cukup jauh. Out. Oh sayang sekali sebenarnya. Satu arah penempatan bola yang sudah benar dari Maxim. Tapi sayang masih berada di luar lapangan. Out. Oh. Lima belas tiga puluh. Oke, smooth sekali serve dari Luna. Oh. Oh sayang sekali. Lima belas hanya. Empat puluh. Seperti, seperti kau bilang serve-nya sudah solid sebenarnya ya. Cuma sayang tidak di follow up dengan antisipasi pengembalian dari Regi yang cukup deep di belakang tadi. Out. Tiga puluh. Empat puluh. Masih break point. Satu kesempatan, dua kesempatan ya sebenarnya bagi Ayu Regi. Walaupun ini just karena tidak ada advantage tetap break point bagi mereka. Masih memimpin ya. Ya. Dan forehand yang panjang keluar lapangan dari Luna Maya memberikan break kedua bagi Ayu Regi. Memimpin 4-1 sekarang. Tetap mencoba sweet tetap ya. Tetap. Namanya power couple. Walaupun saat ini situasinya tertinggal. Tapi mencoba saling menyemangati ini. Namanya juga couple ya kan. Betul. Oke. Kor tiga makin banyak penontonnya ya. Ini sorak-sorak memberikan semangat untuk para pemainnya. 0.15 Oke kita lihat Ayu akan serve Ya kalau serve Bu Ayu gak usah ditanya sih ya Dia emang pretty smooth lah Ayu dan Mia tadi salah satu yang membuat mereka bisa menang cukup muda itu karena kedua-duanya serve-nya solid ya Disini pun terlihat Ayu termasuk yang paling konsisten di serve Kalau untuk serve Ayu oke nih ya Serve skill-nya sangat konsisten Jadi gak up and down Dia gak mencoba untuk terlalu memukul keras Tapi kita lihat selalu aim di ujung-ujung kotak serve Jarang banget double fold ya dari tadi Ayu 0.40 Luna nampak agak sedikit mulai lelah ya Gak tau ini lelah fisik apa lelah hati Karena mengurusi acara ini Bener-bener Bu karena namanya kapelannya gitu tuh Betul Iya Kadang-kadang pengen komplain gitu ya Harus ditahan Harus ditahan betul Tapi kalau Kayu kayaknya udah gak perlu lagi ditahan komplainnya udah jadi soalnya Udah Dia komplainan juga menjadi konten Bu Ini lagi masih menarik nafas walaupun mungkin ada ketegangan karena melawan teman Teman dan emang kualitasnya ada gitu ya Iya mereka termasuk yang sering latihan bareng juga Ya di court 1 Audi Imeh memimpin 4-2 ya atas NZ Clara Tapi berlangsung sangat kompetitif Kita bisa dengar tadi suara-suara penonton yang mendukung kedua tim tersebut Kembali ke court 2 skornya sama ya 4-2 juga Satu hold Iya bener Imeh marah tunya olahraga lah Di latihannya udah advance juga Artinya ketahanan badannya juga udah oke banget lah Flexible ya Flexible strengthnya juga udah kebangun Sama-sama 4-2 Ingat guys ada angka keramat 2 ya 2 betul Kita lihat apakah kedua pertandingan ini bisa Menembus ya Menembus Angka 2 Angka tersebut ya Ya Maxim serve Posisi cukup berbahaya sekarang tertinggal 0-30 Masih Oh nice forehand dari Ayu 0-40 Bagi lagi satu penempatan bola yang deep di garis baseline oleh Ayu Dewi Kita bisa lihat disini Yang membuat Maxim tidak mampu mengontrol pengembalian forehand tersebut Tiga break point untuk memimpin 5-2 sekarang Dan memang sepertinya ini stamina kali ini Karena terlihat sekali kaluna dan juga Maxim udah mulai Udah mulai kecapean ya Karena mereka dibuat berlari sedemikian banyak oleh Ayu Dewi dan Regi ya Karena lebih banyak Ayu dan Regi yang mengontrol bolanya juga ya Tuh ngos-ngosan sih Jadi stamina itu juga penting ya Walaupun kalau dari segi usia mereka sama loh Sama ya sumuran ya Maxim lebih muda dong Maxim lebih muda Tapi Maxim lebih ngos-ngosan loh Iya Regi jatuhnya udah kakek-kakek loh sebenarnya Kalau dibandingin Maxim ya Shay Iya Lu tahu lebih loh Tapi boleh lah Boleh lah Kita harus akui dong Teman kita yang Regi ini Staminanya boleh Berarti emang kelihatan Mana yang emang giat dan rajin olahraganya mungkin ya Beliau sering Sepeda juga ya gue liat Iya Dan Tennis emang lagi giat-giatnya Pantasan Kalau Maxim gak tau ya Karena kan sering banyak syuting apa segala macem Ada kesibukannya juga ya Nice volley dari Regi Break lagi tadi 5-2 sekarang Bagi pasangan Ayu Dewi dan Regi Ya bicara tentang Regi tadi Emang di tenis itu kadang umur Pengaruh gak sih Kak Untuk rekreasional ya Gak terlalu Banyak kok pemain-main yang umurnya 40-50 itu Jauh lebih fit dibanding pemain-pemain muda ya Kecuali mungkin di level profesional It matters Karena emang rezim latihannya beda Tapi kalau untuk pemain-pemain Kayak kita sih Ya bisa jadi Regi jauh lebih fit Karena mungkin dia terbiasa dengan olah-olahraga yang buat endurance dia terlatih Jokovic kan late-late 30 ya Hampir 40 ya 37 dia sekarang 37 37 mau jalan 38 Ini seru sih nih karena pertemanan persahabatan plus juga ada apa namanya Percintaan di dalamnya Percintaan bener-bener Kak Aduh warna-warni lah ya tapi kita lihat lagi masih cukup mendominasi bagi Pasangan Ayu Regi 5-2 saat ini Tadi power couple yang menang ada Tanta Ginting berserta istri setelah nanti siapa yang akan menang disini akan melawan Betul-betul ketemunya Tanta Ginting ya 30 sama Oke masih dicotok kembali 30 sama sekarang di serve-nya Regi Oh sedikit beruntung tadi Ayu ya bolanya menyentuh net dan bergulir ke lapangannya Luna Game point untuk 6-2 sekarang bagi Ayu Regi Masih Regi dan Ayu masih ya Masih Masih memimpin Bangga loh luar biasa Regi Ayu ini Apa lompatan-lompatan Kayaknya bakalan seru nih sama itu ya Iya berat nih Tanta Ginting Kalau lawannya nanti Ayu Regi ketemu Tanta dan istri itu baru benar-benar secara level tuh sama ya Tanta oke banget tadi ya mainnya Iya dua kali oke dua-duanya Istri juga Istri juga Wow Ya 6-2 sekarang ya mereka lagi changeover kedua setelah empat game dan kelipatannya Biasanya di game change ini ketika memang ada break ini yang juga bisa menjadi menentukan apakah mereka bisa bounce back atau enggak ya Betul sebenarnya ini kesempatan bagi mereka untuk regroup ya Regroup lagi ya Untuk membaca taktik lawan untuk merubah taktik sendiri Atau justru untuk ambil konten Ambil konten beda kalau untuk buat Ayu sih iya kayaknya ya Kamel ya Kalau Ayu kayaknya gitu kalau Luna kayaknya lebih cuek deh ya Kalau Ayu kayaknya setiap break itu Ayu tuh lebih oke ini kontennya apa yang bagus nih gitu Jadi otaknya bercabang Ayu tuh multitasking loh Luna itu enggak ada jaim-jaimnya loh kalau Ayu kesel mukanya keluar aja Ya kalau Ayu masih dikontrol banyak yang dibikirin Aduh Dibocorin semua sama Melani nih Iya dong Oke Wah semuanya udah mulai datang ya selebritis Betul udah rame banget nih Iya semuanya total ada 30 selebritis dan juga pro yang hadir pada acara kali ini Dan juga tentunya ada Kamelani juga yang Kamelani ikut ekshibisien dong kita dong Iya pengen liap Pengen liap Nanti kalau ada ini ya ekshibisien gulat ya mungkin Gulat 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 Karena terbiasa gulat sama suami di rumah Iya Siapa tahu dengan pengalaman-pengalaman ya bisa ya kan bisa jadi jago Suaminya kok enggak dibawa Mel? Suami enggak kerja Oh iya senennya hari ini ya Oh iya senennya Udah berasa senennya ya Lupa ya Ngapain bawa-bawa pengangguran laki gue ya Udah CNC aja bawa nih Oh cuma nanya baik-baik kan suami enggak dibawa Oh-oh Ternyata gue penganggur Panjang ya obatnya Panjang Oh ikut lulu Oh nganggur ya Iya bisa Jepakan netizen Oke kita lihat serve dari Luna Good for serve ya Out Oh yes 30-15 Tampaknya kalau dari sisi Kak Luna ini udah semuanya berkeringat banget ya Tapi kok kalau lihat Kayu sama Iya Bu Ayu kayaknya dia mempergunakan skincare dan volume untuk anti keringet Ada kan? Yang matte ya yang waterproof gitu ya Sweetproof Supaya jadi pertanyaan salpok nih sama mukanya Bu Aga Iya gitu ya Conten lagi deh Masuk produk gitu 40-40 Ini satu plan yang bagus sebenarnya dari Luna ya Kita bisa lihat bagaimana dia mencoba untuk meng-counter forehand dari Reggie dengan cross court forehand Namun sayang Itu bagus tuh tadi padahal ya Mas Bagus banget Cuma masih menyentuh net Tadi raketnya kurang drop sedikit ya Ayo Reggie mimpin Jadi agak datar kalau tadi drop pasti udah gak bisa di kembalikan oleh Reggie Oke pertanyaannya gini deh Mas Ayu Luna Max ini udah maksimal belum sih? Belum belum Masih bisa kan untuk melihat mereka? Sebenarnya Max tuh udah maksimal dia tahu perannya dia adalah let's not mess it up gitu ya Jadi dia mencoba untuk stabil konsisten meskipun secara teknik dia belum matang-matang banget Tapi dia mencoba untuk membuat rally-nya selalu berlangsung Dan Cuma memang Kita bisa lihat Luna a bit too nervous ya Iya oke Kelihatan lah maksudnya ada tekanan ya sebagai pemilik acara gitu Betul Ya Somehow Luna bisa hold tadi 3-6 sekarang Ayu Dewi akan serve di posisi 6-3 dan mencoba untuk mendekatkan diri ke final Out 15 sama Ayu Dewi ini first experience gak sih? Kayaknya enggak deh Enggak udah sering Oh sebenarnya udah pernah? Iya Waktu Di Istora kayaknya juga ada dia kan Iya iya Raffi ya kalau gak salah Iya sport Raffi ya Iya Langsung keluar disitu semuanya Disitu juga sempat tenang loh Oh berarti memang udah ada pengalaman Terus pressure-nya juga udah dapet kan Menang walaupun sama-sama entertainer Tapi kalau match gini ngerasanya Nerve-nya beda ya kak ya Betul Ini siapa Mel? Oh ada kak gigi udah datang Kak gigi udah Oh iya Oke match masih Serve dari Ayu 14.40 Sayang sekali Kelihatan dari Kembalian dari Regi tadi sebenarnya tanggung Kembalian dari Maxine tanggung Namun Regi tidak bisa memanfaatkan Tapi Ayu Regi ini kelihatan Really enjoy the game ya Atau emang Iya Karena mereka di posisi mimpin Iya Jadi pressure-nya belum berasa Ini kayaknya udah mulai berasa nih sama Ayu nih Karena udah ada mengharapi 2 break point 30 40 Tapi atau memang kayak gitu ya Pak Regi itu kayak tenang aja santuy gitu Tenang-tenang Aduh hanyutnya yang dimana tuh Kayaknya ciliwung deh Masih skor 6-3 Terlebih dahulu Terlebih dahulu Masih bisa lah Terlebih dahulu Terlebih dahulu Sayang sekali tadi ya Dua kali berturut-turut Max Mengarahkan Langsung ke raketnya Regi Dua break point Hilang begitu saja Masih satu kesempatan bagi Luna dan Maxim Sekaligus satu Kesempatan juga bagi Ayu dan Regi untuk Hold disini ya Game point and break point at the same time Iya Masih ada kesempatan Untuk Luna dan Max mengejar ketertinggalan Oh good forehand dari Luna Dan mereka pun break 5-5 Dan mot 1 4 hand ya 4-6 sekarang Masih tertinggal satu break lagi ya Dua break tadi Satu sudah berhasil didapatkan kembali Kayaknya Luna udah mulai lebih relax deh Kalau dilihat ya Iya tadi di awal kelihatan sangat tense ya Iya tense banget Sekarang udah mulai agak lebih calm Kayaknya dia gak expect Max stabil itu kayaknya Benar Iya Akhirnya pas dia sadar Max stabil dia lebih tenang Iya Sekarang akhirnya udah gak usah di handle Udah lah share bagi-bagi lagi Iya Kita bagi deh gitu Boy will be boy ya Kak Iya Oh punya gitu loh sportifitasnya beda sama perempuan Tapi cewek tuh emang gitu sih Kadang-kadang pengen ah gue tackle deh gue tackle deh gitu ya Ternyata Iya Lakinya oke juga Sebenernya bisa aja betul Iya Karena memang harus diakui secara pengalaman kan Luna di tenis mungkin lebih ya Lebih lama betul Iya bener bener Lebih sering tampil juga ya di acara fun match kayak gini Ayo Ayo 15 sama Ayo Dewi keren deh pokoknya deh gue pegang Ayo Dewi deh gayanya sih boleh banget Ayo Dewi Cara berdirinya tuh kayak Steffi Graf waduh Waduh Sadis Steffi Graf kalo Ayo ya kayaknya tegak-tegak buat Ayo Steffi Graf siap gerak gitu ya Graf siap gerak Wah Max stabil banget Wah Sayang sekali Usaha yang luar biasa bagi Maxim untuk meng-cover lapangan itu Cuma Aiden Kita bisa lihat Reggie menemukan celah di belakang baseline ya yang Ya meskipun rakyat Max masih sempat Iya masih sempat dia Contact dengan bola ya Tapi tidak bisa dikontrol dengan semestinya 15 150 Wow. Ya kembali break point, kesempatan bagi Ayu Regi untuk... Tadi kayak ada pemandangan menarik ya bagi Max sama Luna ya. Agak menampakkan emosinya tuh tadi. Namanya juga power couple, Shay. Ya, mereka... Cuma couple aja, kadang-kadang ada powernya. Apalagi udah jenis power couple nih. Mereka berhasil meng-convert break point ini di kesempatan pertama saja memimpin tujuh empat sekarang ya. Regi akan serve for the match sekaligus memastikan tempat di partai final melawan Nanta ya. It's gonna be fun nih, it's gonna be fun. 0-15. Set-set lagi. Wuh, keren sih. Keren. Satu game lagi gitu. Tapi aku pikir tadinya jujur ya, aku pikir akan Luna loh yang menang. Gitu ya? Sama sejujurnya. I thought in my heart gitu. Kalau ngelihat dari gaya main terdua sih Regi Ayu sih ya. Tots. Lebih stabil ya? Ya. Mungkin dari segi teknis dan main main, Ayu Regi tuh aku setuju sama Kamel. In my heart juga aku pikir Luna dan Max. Karena ini momentum-momentum birthday-nya. Iya, dan Luna tuh anak olahraga banget gitu. Yes, yes. Ini salah satu poin terbaik di pertandingan ini nih, bagaimana kita lihat. Ngototnya Max untuk mengejar setiap bola ya. 15 sama sekarang. 15 sama sekarang. 15 sama 30. 15. 15 kesempatan bagi Max dan Luna ya. Lagi-lagi penempatan bola yang cukup menyulitkan bagi Maxim dari Ayu ya. Oh dari Regi. 30 sama sekarang. Dua poin dari kemenangan buat Ayu dan Regi. 30 sama. Dan match point. Aduh. Satu lagi. Match point. Dan pengembalian yang pendek dan tanggung dari Maxim akhirnya memberikan kemenangan kepada Ayu dan Regi dengan skor 8-4. Harus dihargai loh. The power couple kita Ayu Dewi Buwaga. Emang tapi harus diakui emang mereka itu power couple. Ambi ya, Ambi. Ambi ya. Ini gak perlu dijelaskan. Unbreakable. Ya dong. Which is true ups and down loh mereka. Positive attribute in competition ya. Oke kita lihat highlight dari pertandingan tadi. Kedua pemain memulai dari awal dengan cukup nervous. Terutama Luna dan Maxim. Kita bisa lihat bagaimana Luna mencoba meng cover semua lapangan sebelum akhirnya Maxim menunjukkan bahwa dia juga reliable ya. Gak mungkin namanya tense ya. Karena Luna again yang punya acara, the birthday girl. Betul sekali. Dan kondisi tersebut dimanfaatkan dengan sangat apik oleh Ayu dan Regi. Iya. Sehingga mereka bisa memimpin dengan cepat di awal. Iya, iya. Dan kondisi itu membuat mereka lebih relax. Dan sebenarnya saat Luna dan Maxim mulai klik, Luna udah relax tapi unfortunately udah terlambat karena. Udah kebablasan. Iya. Tapi emang harus diakui kita harus memberikan kredit pada power couple Ayu, Dewi dan Regi. Mereka dari awal memang lebih kompak. Harus diakui. Lebih kompak bukan berarti gini ya, maksudnya gini. Sama partnya. Iya. Betul, betul. Dan mereka kayaknya udah punya game plan dan duranya jelas ya. Iya, iya, iya. Iya. Plan pertama mereka adalah doa bareng dulu. Iya. Cipika cipiki. Juntangan. Kena netizen hatinya, menang dia. Iya, iya. Oh, tadi gara-gara koyok di awal ya. Iya. Oh. Off kameranya koyok. Iya, off kameranya koyokan. Keren, keren. Jadi emang. Aku bangga loh. Aku bangga sama Luna. Insya Allah. Mudah-mudahan. Next. Next ya tahun depan. Si Maxim udah lebih matang. Iya. Dan siapa tahu tahun depan ulang. Wih, cium tangannya. Ngeri. Itu perlu bro. Konten is live. Part 2 siapa tahu tahun depan ya kan power couple. Tapi sebenarnya kalau Maxim latihan terus. Mereka bisa jadi pasangan yang. Kayaknya tahu gak kenapa kalahnya. Gue tahu nih. Kalahnya bukan Ayu karena lebih jago. Regi lebih jago. Kenapa? Karena Max sama Luna belum nikah. Iya. Kalau tahun depan. Ulang tahun Part 2 Luna. Mereka udah nikah. Menang pasti. Menang bro. Menang bro. Semua match apapun menang udah. Menang. Karena udah Pak Sutri. Betul. Iya kan. Patut ditunggu nih Kak. Nanti ada Kak Ayu Dewi sama Kak Regi berserta Tanta dan juga Isky akan bertanding di power couple. Memperebutkan siapa yang akan langsung jadi pemenangnya. Jawaranya di stage yang ini. Di kategori yang ini. Tapi sebelumnya ada games lainnya. Kita akan melihat juga. Di sebelah sudah ada pemenangnya kah antara? Women's Double? Belum. Masih berlangsung sepertinya ya. Masih berlangsung ya. Tandingannya cukup ketat. Cukup seru. Dan kita kembali akan bahas pertandingan tadi. Jadi dari perspektif seorang sahabat yang berada di circle yang sama. Level kompetisi antara dua orang yang cukup dekat dengan Melani tadi. Gimana Mel? Tapi harus diakui memang Ayu Dewi itu kan aku berteman sama Luna sama Ayu. Lebih dulu sama Ayu ya. Hampir 20 tahun main sama Ayu. Dari dulu Ayu itu memang very competitive person. Ya. Cuma sekarang mungkin karena usia dia lebih tenang. Anak-anak juga kan menenangkan. Cuma memang jiwa kompetisinya tinggi. In a good way, in a positive way. Luna juga sebaliknya. Luna itu terkenal si paling olahraga sebetulnya. Oke. Oh jadi sebenarnya kalau Kak Ayu itu orangnya well prepared banget ya. Oh banget. Preparation is everything. Oh oke. Wih keren banget. Tapi bangga sekali sebagai temennya mereka ya. Luna sama Max juga tadi menyelesaikan dengan cukup baik. Kemudian ya udah deh emang power kapal jatuh. Siang hari ini kepada Ayu Dewi dan Reggie. Ya dan yang pasti kita bisa melihat pelajarannya mungkin bagi yang nonton bahwa meskipun bermain dengan pasangan sendiri. Tapi yang namanya game plan, intensitas, kemudian konsistensi itu sebenarnya bisa dibangun ya. Dan sebaliknya Mel kadang-kadang justru kompak di kehidupan sehari-hari di lapangan belum tentu ya. Jadi kalau ada yang pengen bermain dengan pasangannya apalagi ikut kompetisi seperti ini pastikan emang di sehari-hari juga main bareng. Jangan hanya mainnya pada saat pertandingan seperti ini. Iya benar jadi kekompakannya emang udah terjalin gitu ya. Baik dan di korset tadi dimenangkan langsung Audi dan Imeh. Oh sesuai dengan kak. Sesuai dengan prediksi kita kan. Imeh itu guru pilates banyak artis-artis. Tau gak yang jadi bintangnya hari ini siapa Mel? 20 kali sesi pilates gratis ya. Yang jadi bintangnya hari ini siapa? Ayu Dewi. Ayu Dewi ya. Karena dia akan main di dua final. Oh iya. Power couple. Ayu Dewi dan Nanta ya. Iya. Dua-duanya akan bermain di dua final. Nanta akan main di final ganda putra. Kemudian Ayu Dewi akan main di ganda putri. Dan juga power couple ya. Ih keren loh. Emang stamina nya tuh. Wah gak kaleng-kaleng sih. Oke. Kita udah barengan. Kita udah lihat sebentar lagi di court. Udah bersama dengan Luna dan Nat. Kita pengen tanya-tanya soal match tadi. Ini seperti apa? Tadi pertandingan power couple. Nat to you. Silahkan. Match dari the power couple. Baru saja selesai nih viewer semuanya. Dan sekarang Natasha sudah bareng sama Kak Luna Maya. Hai Kak Luna. Hai. Apakah sesuai ekspektasi tadi? Sesuai. Sesuai? Kenapa tuh? Karena saya sama Max tuh hampir gak pernah latihan. Hampir gak pernah latihan. Tapi aku dengar Kak Luna sebetulnya sering main tennis kan? Aku iya. Barengnya kali yang jarang ya? Ya karena sebenarnya Max juga gak main tennis. Oke. Gitu. Dipaksa aja sama aku dan dia cuma pernah berapa kali aja udah. Sebenarnya udah oke banget dia. Iya. Yang penting dateng dan tadi udah main ya. Melaksanakan tugasnya. Bener. Tapi tadi seru banget. Kak Luna enjoy ya? Enjoy, enjoy, enjoy. Aku udah bilang pasti yang menang Reggie sama Ayu. Iya. Karena ngeliat dari mereka sepertinya lebih kompak. Kompak banget dari awal juga di pertandingan sebelumnya. Oke. Tapi kalau misalkan dari kekalahan ini sempat ada bikin deal dealan gak sama Max? Kalau kalah kamu harus ngapain atau? Enggak sih. Enggak ya? Aku cuma minta dia dateng aja lah pokoknya. Pokoknya dateng udah bagus ya. Oke dan juga kalau misalkan ngeliat bagaimana intensnya tadi permainan dari Kak Luna dan juga Kak Max. Patut diapresiasi. Karena keren banget dan sangat menghibur banget. Terus Kak ini yang menarik juga sebetulnya. Kayaknya walaupun capek banget begini. Bener banget. Ya kan lelah banget begini. Kayaknya selain minum air putih kita juga harus ada pendukung lainnya gak sih Kak Luna? Banget banget nih. Aku boleh ambil dari mana nih? Boleh? Kita ambil dari sini kali ya? Dari sini ya. Oh dari ini? Ini spesial untuk Aluna. Ya jadi emang ya. Kan semakin kesini tuh. Iya. Betul betul. Semakin jompo ya. Semakin jompo tapi mainnya tadi menghibur dan keren banget Kak. Ya bukan apa-apa. Gimana kan umur juga bertambah. Pasti kan kalau jompo tuh agak pegel-pegel lutut. Pegel-pegel ya. Terus udah gitu sakit jompo kulit. Ini yang halus-halus kerut-kerut halus nih. Aduh gimana ya. Terus udah gitu karena setelah menginjak usia 25 plus juga ya. Oke. Aku kayaknya udah lewat jauh tapi kekurangan kolagen itu memang penting banget. Nah. Biasanya udah 25 plus plus tuh suka kolagen menurun. Itu bener. Itu fakta kan. Tapi kolagen itu juga penting. Kenapa? Karena membuat kulit kita tuh jadi lebih apa ya. Jadi lebih awet muda, kenyal. Itu fungsinya kolagen. Jadi memang kenapa penting banget kolagen itu untuk menyusun jaringan di tubuh kita. Makanya kita butuh kolagen ekstra. Betul. Jadi bukan cuma dari makanan. Bukan. Kolagen ekstra pun juga bisa didapatkan ya. Bener. Dan salah satunya ini dia yang tadi aku minum nih. Uh. Enak gak sih Kak Luna rasanya spill dikit dong? Creamy banget. Creamy ya? Enak banget. Tuh. Enak banget. Aku gak bohong. Dan ini adalah satu-satunya susu awet muda kolagen. Jadi ini adalah susu steril dengan kandungan 100 mg kolagen. Eh sorry seribu. Ya. Mohon maaf. Soalnya matanya udah agak siur ya. Karena ada lampu disitu. Ini salah satunya susu awet muda kolagen ini dengan susu steril dengan kandungan 1000 mg kolagen. Oke. Ini satu kaleng aja ini udah sangat banyak manfaatnya. Iya bener banget. Apalagi buat kulit, sendi dan tulang. Jadi praktis. Jadi gak perlu diseduh, gak perlu dibawa, gak perlu dikocok, gak perlu diapa-apain. Iya. Jadi no keriput, no kropos karena susu awet muda kolagen. Tuh. Terus abis itu packagingnya juga gampang banget dibawa kemana-mana. Gampang. Ini mah taruh aja di dalam tas. Iya. Di mobil. Bisa di mana aja. Iya. Dan langsung. Tuh tinggal minum. Jadi apa intinya? Intinya kalau mau awet muda kayak Kak Luna. Nah itu. Asupan kolagennya harus dipenuhi. Penting banget. Karena ya semakin usia kolagen kan menurun ya. Betul banget. Iya. Tapi dengan semakin sering dan rajin. Iya. Bye-bye itu keriput. Oh bener banget. Perawatan dari dalam juga. Bener banget. Oke Kak Luna mungkin ada yang ingin disampaikan gak? Mungkin buat para viewers yang pastinya dari tadi banyak banget yang nonton menyaksikan Kak Luna. Bahkan yang datang disini juga Kak Luna. Thank you banget ya semuanya yang udah nonton. Thank you banget. Jangan mudah-mudahan terhibur. Karena tadi aku ngeliat para supporternya masing-masing itu pada wah, 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 wah. Iya loh. Jadi jagoan-jagoannya kayaknya menang nih. Iya. Yang diharapkan ya. Atau ada gak sih jagoan kalian? Yang jagoan gue sih tadi kalah ya. Pasti banyak. Pasti banyak banget yang mengejagokan Kak Luna. Apalagi pengen melihat bagaimana penampilan dari Max. Tapi tadi ada salah satu komentator kita yang bahkan sempat mengatakan. Bagi Max yang mungkin gak terlalu sering main. Itu sebetulnya penampilannya not bad loh Kak Luna. Sebetulnya not bad. Kalau Kak Luna sendiri ngerasain gimana sebagai chemistry antar partner? Aku lumayan kok sebenarnya oke-oke banget gitu. Dengan yang hampir gak pernah latihan bareng ya gitu. Jadi sebenarnya oke banget gitu. Dan aku kebayang sih kalau misalkan lebih sering bisa ada waktu. Soalnya Max juga kan lagi syuting. Jadi aku ngerti lah kesibukan dia. Dan tapi dengan kesibukan dia seperti itu. Seperti itu aja dia udah oke banget. Iya. Gimana kalau sering latihan? Nah. Tadi mungkin belum kelar ini kita imbang nih. Sampai sore mungkin ya. Waduh. Ya udah deh kalau gitu kita tungguin lagi penampilan dari Kak Luna dan juga Max. Semoga harapannya bisa latihan lebih giat lagi. Biar nanti Max mainnya bisa lebih keren lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan kalau begitu langsung aja Natasha akan kembali lagi ke teman-teman komentator yang ada di sana. Silahkan. Kalau Bu Ayu ku kenal. Kenal kan Bu Ayu kan. Masih tau. Lakinya namanya Pak Regi. Oh pacarnya. Pacarnya. Iya lu sweet banget. Iya sweet banget gak tuh. Mereka kan. Diremehkan. Wow. Iya salah satu peluang itu adalah di polinya Den Alta ya. Karena sering. Berarti mereka tuh cari kelemahan ya. Ya kan gak kena kok. Aku tadi tadi muter-muter enak soalnya. Iya gak kena gak kena. Sambil komen muter gitu loh. Dayang sekali sebenarnya. Game. Game. Akhirnya meskipun tidak terlalu. Gak boleh ganggu konsentrasi. Nah. Gak bisa. Oh. Ada. Hei. Up on. Raat. U patterns. Espero séinkran. prises. igenis. En chat. Benapa. odd kien gulaan. Thanks. Krala. viamente.